Dalam kesempatan sidak yang dilakukan Wali Kota Surabaya kemarin, Eri Cahyadi memastikan sarana dan prasarana Stadion Glora Bungtomo Surabaya sudah 100% siap untuk digunakan pertandingan Piala AFF U19. Hanya ada catatan kecil yang perlu diperhatikan seperti kebersihan kamar mandi. Selain itu, Eri juga menyoroti keamanan dan arus lalu lintas menuju GBT. Sebab GBT adalah home base timnas Indonesia dan diprediksi akan ramai. Dari hasil koordinasi dengan FIFA dan jajaran keamanan TNI Polri dalam ajang Piala AFF U19 kali ini, penonton bisa membawa kendaraan pribadi baik itu mobil atau motor. Sehingga nantinya perlu penataan khusus agar arus lalu lintas tetap tertata. Jadi kalau dari segi FIFA sudah terpenuhi semuanya, nanti hari Selasa FIFA kembali mengecek lampu yang ada di Glora 10 November. Kalau yang di GBT ini, ada satu adalah kebersihan. Kebersihan untuk kamar mandi. Kedua, banner-banner yang lepas yang saya minta pasang kembali. Yang ketiga, karena ini adalah kandangnya Indonesia pasti rame, sehingga penataan terkait dengan satel-satel. Karena kemarin rapat dengan Polda, diperbolehkan masuk. Jadi tidak pakai satel dari luar. Tapi satel yang disediakan rapat dari Polda itu adalah satel yang dari stadion ini, pintu keluar menuju ke parkiran bis. Turnamen Piala AFF U19 akan mulai digelar tanggal 17 Juli besok. 12 timnas U19 dari negara-negara Asia Tenggara dan Australia akan berada di kota pahlawan untuk memperebutkan profi juara. Stadion GBT menjadi venue utama bersama Stadion Glora 10 November Surabaya yang akan digunakan untuk beberapa pertandingan. Timnas U19 akan mulai bertanding di GBT dalam laga pemuka besok malam melawan tim U19 Filipina.